Oh, you idiot! Idiot diselamatkan setelah melompat dari air terjun 200 kaki di Hawaii. Seseorang dari California yang berusia 21 tahun terlalu sibuk menumpuk kekuatan rohaninya, hingga lupa bahwa melompat dari salah satu air terjun tertinggi di Hawaii sangat berbahaya dan ilegal. Si Loh Sahan berada di bagian atas air terjun Wailua ketika tiba-tiba ia berpikir kalau dia harus melompat. Berada di sana saja sudah ilegal, tapi Si Loh Sahan bahkan melompat karena aturan ada untuk dilanggar. Setelah jatuh hampir 200 kaki, ia jatuh di air, kaki duluan, lalu pingsan. Ia mungkin juga akan berada di alam spiritual sekarang, jika bukan karena beberapa wisatawan yang menolongnya. Ayah dan anak menyeretnya kembali ke pantai, di mana ia dengan segera memulihkan diri. Si Loh Sahan menderita sedikit gegar otak dan beberapa otot robek. Meskipun kehilangan memori selama 5 menit, ia baik-baik saja. Netizen ngomentarinya setelah lompatannya itu diposting ke Youtube. Tapi Sahan berpendapat bahwa ia hanya mengungkapkan kebebasannya dan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dewasalah nak!